hai oke teman-teman jadi ini saya ada sebuah dimmer dimmer AC ya 220 volt dan ini tipe yang beribuat ya jadi ini akan kita review dan akan kita ukur nanti untuk tegangannya dan bagaimana cara mengaturnya ya oke sekarang disini akan saya review dulu dari komponen dimmer ini ini menggunakan komponen apa saja ya dari rakitan dimmer ini nah disini ada sebuah terminal untuk kabel input dan outputnya ya ini yang bagian bawah ini untuk output jadi yang paling bawah output N dan diatasnya output L jadi yang L ini neg positif dan N ini negatif ya dan untuk yang atasnya ini sini ada dua juga inputnya L dan N kalau yang bawah ini ada L dan N sama ya jadi L itu positif dan N itu negatif Oke jadi ini ada empat terminal untuk input dan outputnya lalu ke sini ada PCP tentunya terus ke bagian sini teman-teman ini ada sebuah head sink head sink-nya ini ini lebih besar dan terus disini SCR nya pakai 151 mungkin ini ya kalau enggak salah karena ini enggak enggak bisa dilihat tertutup sama kapasitor ya enggak bisa dilihat ini pakai SCR yang tipe berapa terus ke depan lagi ada sebuah kapasitor 2 kapasitor milar dengan ukuran 104C 630 volt lalu di tengahnya ada sebuah resistor ini juga ada resistor terus ke depan lagi ada potensio disini pakai yang 500 kilo ohm terus ada kenopnya ini terus bagian sini nah ini yang jarang orang ketahui fungsi dari benda yang biru ini ya ini ini adalah sebuah multithrone trimmer ya dan ini fungsinya untuk menurunkan atau menaikkan dari tegangan minimalnya ya teman-teman jadi nanti akan kita praktekkan langsung untuk pencobaannya ya Oke jadi disini sudah saya review dari komponennya ternyata menggunakan beberapa komponen saja disini ini ada 12345 ada lima jenis komponen yang baku ya kecuali head sync sama ininya Hai terminal kabelnya ini dan juga kenopnya ya Oke langsung aja kita coba untuk mengetes tegangannya ya teman-teman Oke teman-teman jadi sebelum kita cek untuk tegangannya dan kita atur bagian trimmernya ini disini saya akan jelaskan untuk spesifikasinya ya Nah disini ini kan dimer AC jadi harus disapply dengan 220 volt AC PLN terus daya maksimumnya ini ini 2000 2000 watt ya jadi ini tidak bisa untuk menambah daya tapi hanya bisa menurunkan dan menaikkan ke maksimalnya ya teman-teman ya jadi ini tidak bisa menambah daya terus untuk tegangan outputnya ini bisa disetting dari 90 volt sampai 220 volt AC ya nanti kita setting disini di trimmernya ini dan beratnya sekitar 45 gram dan untuk fungsi alat ini ini bisa mengatur kecepatan kipas angin e-house van selling van blower motor listrik terus dinamo mesin jahit bisa ya dinamo mesin cuci atau gerinda tangan bertangan terus eh apa ya lampu pijar lampu pijar juga bisa ya teman-teman terus lampu edition terus lampu light khusus yang yang udah di mebel ya untuk mengontrol panas heater juga bisa jadi ini masih banyak banget untuk fungsinya ya teman-teman Oke sekarang akan kita tes untuk tegangannya ya kita tes pakai multitraster nah ini ini colokan dari nanti ke 220 volt jadi ini kita masukkan ke input ya teman-teman kita masukkan ke inputnya ini sebelah sini ini dan ini oke kita sudah pasang untuk kabel inputnya sekarang outputnya kita pakai ini kabel prop dari multi-tester ya ini jangan sampai kebalik juga ini yang warna merah dari kabel prop kita pasang di tengah sini ini yang positif output positif kita tancapin aja kesini oke ini udah kita pasang seperti ini ini bagian output ya terus ini inputnya nanti kita tancapin kita tancapin ke sini ke stop kontak ya dan sebelum kita tancapin ke stop kontak sini jadi ini untuk penggunaan untuk lebih amannya ya misalkan ini kita pakai untuk keperluan sehari-hari jadi supaya nanti kita pakai bertangan maupun gerinda itu langsung tinggal colok sebaiknya teman-teman pakai stop kontak yang seperti ini jadi nanti bisa dimodifikasi di sini jadi bisa dimasukkan ke sini ya jadi dari kabel PLN ya jadi dari top ini 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 nancap kesini outputnya masuk ke sini jadi outputnya itu masuk kesini ya ke stop kontak ya teman-teman nah seperti ini untuk outputnya masuk ke stop kontak oke sekarang kita tes dulu teman-teman ya disini saya pakai yang 600 volt aja oke ini udah nyala ya posisinya udah nyala dan disini menunjukkan tegangan 198 untuk tegangan minimalnya teman-teman dan ini bisa diturunkan lagi untuk tegangan minimalnya dan bisa dinaikkan ya caranya untuk menaikkan tegangan minimal minimalnya ini bisa kita setting dim trimmer multi turunnya ini ini potensio yang ini ya yang warna biru yang warna ini ya biru ini ya ini bisa kita atur disini untuk tegangan minimalnya nah ini kan 198 jadi kalau di potensio ini kita naikkan naikkan dia akan naik dia akan naik ini 190 200 200 ini 200 sampai mentok ya segini nah ini kita balik ke kiri lagi kita kecilkan sampai mentok ya kita matikan ya katakan ya nah ini jadi menunjukkan 197 untuk tegangan minimalnya minimal dari potensio ini ya yang dikeluarkan dari potensio ini nah untuk menurunkan atau menaikkan tegangan minimalnya ini kita harus setting di multi turunnya atau di trimmernya ini ya ini kita pakai openg minus yang kecil aja seperti ini ya terus kita setting disini teman-teman ini untuk putaran ke kiri ini untuk menurunkan tegangan kalau ke kanan ini untuk menaikkan tegangan ya dan untuk putarannya ini tidak sekali langsung putar tidak sekali putar langsung ada hasilnya seperti potensio yang ini di depan ini jadi ini membutuhkan beberapa kali putaran untuk menghasilkan tegangan yang kita inginkan ya teman-teman oke jadi contohnya saja disini akan saya turunkan untuk tegangan minimalnya ya jadi kalau untuk menurunkan kita putar ke kiri kita putar terus nah ini udah 92 193 kita putar terus ke kiri sampai ini sudah 188 jadi sampai tegangan minimal yang kita butuhkan jadi untuk keperluan kita bisa menyesuaikan sendiri ya teman-teman nah ini kita putar terus seperti ini ini untuk menurunkan tegangan minimal ya dari sini ini sudah 186 jadi ini putarannya memang banyak teman-teman jadi nggak harus sekali putar langsung ada hasilnya tidak ini putarannya membutuhkan beberapa kali putaran untuk mendapatkan tegangan yang kita inginkan untuk tegangan minimalnya teman-teman ya ini minimal ya karena disini kita mentokkan ke kiri ya kita matikan atau kita mentokkan ke kiri jadi ini tuh tegangan minimalnya itu segini karena udah kita setting di ini ya yang warna biru ini ya trimernya ini jadi udah kita sesuaikan seperti ini disini ada 192 nanti kalau untuk membesarkan tegangannya ini kita putar aja potensionya ini ini udah 187 89 192 sampai mentok ya teman-teman ya jadi seperti itu untuk cara penggunaannya ya nah kalau kita menginginkan tegangan tegangan minimalnya itu 190 volt atau 200 volt tinggal kita putar aja trimernya ini yang warna biru ini ke kanan ya jadi balikannya teman-teman ini kita putar ke kanan teman-teman lihat disini di display nya multitester ini ya kita naikkan jadi memuntarnya ke kanan ini udah mulai naik nah seperti ini 194 nah ini udah 196 ya 96, 97 kita putar terus ke kanan ini putarannya memang memerlukan beberapa kali putaran jadi nggak bisa sekali putar langsung ada hasilnya nggak bisa ini udah 189 ya nah kita buat 190 volt untuk tegangan minimalnya oke ini kita putar seperti ini nah ini udah lebih ya 190 lebih ada 92, 93 ini untuk tegangan minimalnya teman-teman ya nah jadi ini potensionya ini yang depan kalau ingin menaikkan ini tegangan minimalnya ini kita putar aja ke kanan dia akan naik naik dan naik seperti itu ya nah ini udah 98 200 211 110 nah jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara penggunanya seperti itu dan SCR ini tidak bisa sekali lagi tidak bisa untuk menambah tegangan teman-teman menambah daya maksudnya ya tidak bisa menambah daya jadi dia hanya bisa mengatur aja menurunkan dan menaikkan ke maksimal dari spesifikasi alat yang kita gunakan ya oke jadi seperti itu cara penggunaan sebuah dimer SCR 2000 Watt seperti ini teman-teman ini kita jabut dulu oke jadi kalau teman-teman mau memodifikasi di sebuah stop kontak ya stop kontak yang seperti ini jadi ini kan dari cop-copan ya dari si stackernya ini langsung pencepin ke 220V terus yang bagian outputnya ini ini teman-teman sambung ke bagian sini ya bagian sini dan bagian sini nah sedangkan untuk ininya SCR nya teman-teman bisa buatkan tempat sendiri atau stop kontak yang ini ada sisanya itu teman-teman bisa taruh disitu dan teman-teman tinggal colokkan aja misalkan mesin gerinda atau buah tangan tinggal colokkan aja langsung terus kita setting bagian potensiunya ini ya oke jadi seperti itu review yang saya buat kali ini semoga teman-teman paham untuk cara penggunaan dan fungsi daripada ini yang warna biru tremernya ini jadi banyak orang yang belum paham fungsi dari tremernya ini untuk apa ya jadi ini fungsinya sekali lagi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan minimal yang dimaksud tegangan minimal itu adalah tegangan ketika yang di potensio ini sudah mentok ke kiri ya sudah mati katakan sudah mentok ke kiri jadi tegangan minimalnya itu bisa diatur dari sini sesuai yang kita inginkan teman-teman oke jadi seperti ini lain waktu akan saya buatkan video bagaimana cara untuk penggunaan dari sebuah SCR 2000 ini nanti akan saya buatkan video jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk di share dan di like oke terima kasih dan sampai jumpa